Look-nya, itu dia. Nice. Kalau anda pernah melihat V30E baru, agak berbeda tampilan untuk kameranya ya. Tapi depannya sih sama. Oke, ini kan kalau kita lihat layarnya sudah ngukung ya. Untuk AMOLED-nya sudah curve, 3D curve namanya. Dan kalau secara tipis, pastinya V ini yang paling tipis. Oh ini pengaturan untuk... Di V30E ada pengaturan. Aura yang ditampilkan terdapat pada saat portrait. Bayangkan kalau ini kan saya ada kuning-kuningnya sekarang. Nah ini agak merah-merah nih sekarang. Jadi ini menggunakan kameranya Sony. Sony? Yang Vivo ini menggunakan Sony IMX882 untuk main kameranya. Dengan perbedaan harga ke V30 ini sekitar 1 juta. Jadi dengan perbedaan itu, mendingan ambilnya mana ya? Halo, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Tau pemirsa kita soalnya. Lo yakin ada Ibu-Ibu ya? Gue semangat nih kalau ada. Justru menurut data versi survey saya, Banyakan Ibu-ibunya. Ibu-ibu. Jadi lo manggil Bapak-Bapak, gue yang menyapa Ibu-ibu. Gak apa-apa, Tim. Lo kasihlah kesempatan kepada gue. Gak adil-gak adil begini. Anda punya sekian Fomotech. Kembali lagi bersama Bayu Sutiono dan saya, Timothy Magun. Tim Magun. Kali ini kita juga dapat sesuatu dari teman-teman di Vivo. Thank you, Vivo. Yang kali ini memberikan handphone masih segel. Iya. Ini sebenarnya buat saya berdua dengan Timothy. Tapi para produser bilang di-review orang ini buat kita. Tapi kita juga belum bahas. Dikasih handphonenya satu soalnya. Ini siapa yang megang? Gak apa-apa. Ini nanti kan bisa kita bagi dua. Apa sih? Nanti kita ambil bungkusannya, gue handphonenya gak apa-apa. Bungkusannya lebih banyak. Ambil, Tim. Pokoknya terserah. Jadi ini yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan apa? Vivo V30E V30E. Ini yang paling baru loh. Jadi walaupun dia varian paling bawah dari V30. Menarik di Vivo. Tetap aja. Karena dia tetap seri V. V. Tetap aja menarik untuk kita ketahui. Apa yang ditawarkan sama V30E yang baru saja dirilis. Sementara sebelumnya Vivo udah mengeluarkan V30 Pro. Kemudian sedikit turun V30E keluar adiknya. Jadi sebenarnya kalau sedikit turun dari Pro. Ini apakah lebih sedikit lagi turunnya? Karena sebenarnya lumayan loh. Dari V30 ke Pro itu cukup adalah beberapa hal yang berbeda. Termasuk dari OSnya dan juga. Eh sorry bukan dari OSnya. Tapi dari chipnya dan juga kamera. Nah dari V30. Apa aja speknya? Kita mau lihat speknya kali ini yang untuk Vivo V30E. Kehadiran Vivo V30E melengkapi deretan keluarga Vivo V Series. Walaupun HP ini tampak lebih simpel dari versi diatasnya Vivo V30. Namun desain dan fitur yang ditawarkan oleh Vivo V30E tidak kalah menarik dan punya kesan elegan. Cocok nih buat mereka yang pengen punya gadget canggih. Tapi budgetnya masih agak terbatas. Sebagai HP mid range atau kelas menengah dalam jajaran Vivo V Series. Tak membuat HP seharga 4 jutaan ini menghadirkan kualitas apa adanya. Untuk performa V30E punya skor AnTuTu yang mencapai 536.887. Membuat keperluan sehari-hari dan gaming tipis-tipis mah udah tergolong mumpuni ya. Bisa dikatakan cukup stabil. Dari sektor kamera yang telah dijajal oleh tim Fomotech. Pasca review video ini menyimpulkan hasil tangkapan visual Vivo V30E sama sekali gak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti bisa diandalkan untuk memotret dalam beragam kondisi. Termasuk kondisi minim cahaya atau low light. Untuk pemotretan dengan cahaya kontras, ada fitur Aura Light Portrait yang cukup membantu mengisi keseimbangan kontras antara warna kemerahan serta warna dingin kebiruan. Sedangkan untuk video HP V30E stabilitasnya cukup terasa baik saat diajak berjalan biasa tanpa harus melakukan ninja walk. Bahkan mampu menghadirkan deep off field atau bokeh dengan baik juga ketika berhadapan dengan obyek yang cukup dekat. Untuk segi visual dan audionya, kami mencoba dengan melihat sebuah tayangan video di YouTube. Coba kalian nilai sendiri deh. Gimana? Lumayan kan? Saatnya! Cerem gak sih gue bawa pisau? Unboxing! Kita lihat apa saja isi dari kotak V30E. Audionya, audionya. Jangan dibunyi-bunyi. Ya, ya sound effect dari gue. Gak perlu semua. Udah dibuka aja. Tapi 4 sisi dipotong sama dia. Supaya plastiknya itu kecopot gini loh. Oke, susah juga kan sama aja. Iya ternyata kita buka nih ya. Ini dia Vivo V30E. JING! JING! Wah! Hampir kelempaan handphonenya. Oke, silahkan dikasih lihat dong. Tuh, baru banget loh di unboxing ini. Belum keluar loh. Coba, satu unit handphone taruh dulu. Sal. Kita mau lihat semuanya ya. Iya, satu unit handphone. Biar satu unit handphone. Belum diapa-apa ini ya. Belum diapa-apain. Selalu ikut juga. Ada casingnya. Untuk handphonenya. Ada informasi penting dan kartu garansi. Iya. Dan ada chargernya. Tidak seperti beberapa handphone lahal yang tidak menyertakan charger. Iya. Ini disediain. Dan kabelnya juga ada. Dan kabelnya juga. USB-C. Ada lagi? Kabelnya juga. USB-C. Jadi kalau ini sama disini USB-C. Ini ada apa membuka untuk SIM card. Oke, that's all. Sudah semua. Silahkan dibuka dulu. Ini warnanya kalau di boxnya green dia. Walaupun mungkin ada warna-warna lain. Ada. Merah dan biru katanya. Ada juga ya namanya giri. Giri merah. Giri merah. Banyu biru. Banyu biru. Bukan bayu ya. Banyu. Banyu itu bahasa Jawa artinya air. Air ya. Salah sekali. Harusnya ke atas. Gak apa-apa. Udah. Yang penting udah terbuka nih. Looknya. Itu dia. Nice. Nice. V30. Ini dengan AE. Dengan tampilan kamera atau formasinya bulat begini. Green begitu. Itu. Kalau anda pernah melihat V30W baru. Agak berbeda tampilan untuk kameranya ya. Untuk belakangnya. Tapi depannya sih sama. Oke. Coba kita coba. Belum pernah dinyalakan. Kita nyalakan dulu. Apakah. Coba dihitung berapa detik. Sudah nyala. Yeay. Tadi cuma pendaftarnya butuh 3 hari 3 malam. Begitu kalau unboxing. Harap sabar ya kan. Karena mintanya kan ada yang minta unboxing. Ya udah. Beneran kita unboxing. Tapi ya harap sabar sedikit. Jadi ini yang anda dapatkan begitu. Vivo V30E anda menyala. Kalau lihat dari luarnya sih. Ini kan kalau kita lihat layarnya. Sudah lengkung ya. Ya. Antara Vivo Vivo yang lainnya gitu ya. Memang super thin. Ya super slim. Oke. Dan. Kalau anda mengenal seri V30 yang tadi ya. V30 dan V30 Pro. Memang yang membedakan adalah. Kameranya. Kameranya. Jadi kalau kita lihat yang V30 dan V30 Pro. Sudah mulai ada 2 kotak. Yang bisa dilihat. Yang V30 ada 2 kamera. Yang Pro ada 3 kamera. Ya. Dan ada Aura Light. Di sini juga ada Aura Light nya. Cuma masih lingkaran. Untuk yang. Oke. Coba kita nyalakan ya. Untuk Aura Light nya. Ya. Biasanya kalau sudah menyalakan kamera. Aura Light untuk Portrait. Aura Light. Nyalakan sudah. Aura selalu hidup. Oh ini pengaturan. Untuk Aura Light nya. Di V30E ada pengaturan. Nah ini akan. Jadi dia ada perubahan warna sama white, warm. Atau gimana. Atau bahasanya putih atau kuning. Jadi kalau Portrait. Bisa diperhatikan. Bisa diperhatikan. Bisa di wajah saya. Temp. Sebentar. Saya kasih lihat dulu kamera. Jadi dia mengubah warna. Jadi mengubah. Aura yang ditampilkan. Terutama pada saat Portrait. Bayangkan. Ini kan saya ada kuning-kuning nya sekarang. Nah ini agak merah-merah nih sekarang. Nah. Bergeser lagi. Ini lebih terang. Ya. Itu Aura Light nya. Ya. Oke. Jadi ada Aura Light nya. Sementara untuk. Apa. Hasil fotonya. Tidak kita ngetes kalian. Coba saya tes dulu. Jadi belum di foto. Belum. Belum. Cuma saya tes dulu. Oh. Dan ini bisa 2x ya. Jadi bisa 2x untuk Portrait nya. Bisa lebih dekat. Makanya ini kalau kita lihat. Ya. Dekat. Dan ini untuk. Jarak 1x nya. Saya tes. Untuk Portrait. Dengan Aura Light. Satu. Dua. Tiga. Saya meyakini. Kalau untuk seri V. Seperti ini. Walaupun dia. Paling bawah. Ini nanti ada pengaruhnya. Dengan harganya. Hmm. Harga. Seri V. Paling murah. Adalah. V30E. Ya kan. Betul. Dengan perbedaan harga ke V30 ini sekitar 1 juta. Sekitar 1 juta. Sekitar 1 juta. Ini lebih murah ya. Kalau ini sekitar 4,6. 4,7. Untuk yang 128 GB. 256. Yang 256 itu 4,999. Agak hampir 5 jutaan. Untuk 256 GB nya. Sementara kalau kita tahu yang V30. Sekitar 1 juta di atas itulah. Ya. Kalau Pro lebih mahal. Itu paling mahal. Kalau dari sisi tampilan seperti ini. Di depan. Wah ini sih. Sudah sangat enak lah ya. Sudah sangat mulus untuk digerakkan dengan jari kita. Semua udah touch screen. Jadi ini sudah tidak ragu lagi. Vivo memang di seri-seri lainnya. Bahkan di seri Y. Memang sudah tampil sempurna lah. Untuk tampilan-tampilannya. Iya. Dan ini sudah 50MP. Ini sebenarnya. 50MP. Tapi 50MP OIS. Jadi belum masuk ke Zeiss. Seperti V30 Pro nya. Tapi V30 juga belum masuk ke Zeiss juga. Belum mendapatkan Zeiss juga. Seperti apa. Sama lah dengan V30e ini. Jadi dengan perbedaan itu. Mending ngambil yang mana ya. Kalau gitu ya. Ya. Kalau saya si Tim. Kalau kepingin Vivo. Jangan tanggung. Wah. Saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu. V aja. Nabung gitu ya. Minimal dapatkan V30e. Tuh. Sudah akan mumpuni tuh segala sesuatunya. Karena V30 di atas V30e dan juga yang Pro hampir semuanya sebetulnya speknya sebenarnya sama. Kecuali Pro dengan lensanya yang Zeiss. Betul. Jadi betul-betul sudah mumpuni untuk memotret dan juga merekam gambar atau video. Dan ini juga tentunya bisa ditambahkan juga kalau memang memori 128 atau 1250 tadi tidak mencukupi. Bisa ditambahkan lagi. So itu adalah Vivo V30e. Untuk feel-nya sendiri sih kalau menurut saya ini lucu sih. Di sampingnya ini ada yang lebih lengket. Lebih grip gitu. Ke jari dibandingkan dengan tengahnya. Tengahnya sebenarnya agak licin. Iya. Tapi paling tidak yang licin ini sama sekali tidak meninggalkan bercak tangan. Iya. Atau sidik jari sama sekali. Jadi handphonenya akan kelihatan lebih clean. Bersih terus. Lebih bersih terus. Walaupun pastinya kalau sudah dibeli. Ya kalau saya sih pastinya akan saya kasih casing. Iya. Kalau handphone pribadi tentu kita pastikan ada casingnya. Jadi ini menggunakan kameranya. Ini sorry bukan OIS. Ini yang Sony. Sony. Yang Vivo ini menggunakan Sony IMX882 untuk main kameranya. Tapi ya itu tadi ada aura light portraitnya. Untuk menghasilkan foto portrait yang lebih bagus. So itu tampilan dari Vivo V30e ini. Cukup menarik. Menarik sih. Cuma saya mau lihat warna lainnya sih. Iya. Satu hal sih. Di seri V ini semua ada aura light. Cuma bentuknya yang kali ini adalah lingkaran. Jadi ya udah. Udah mumpuni semua. Kalau seri V dari Vivo ini. Mau 30e, 30 atau Pro. Udah lah. Kalau memang sudah ada uangnya. Jangan ragu-ragu. Karena ini tidak akan mengecewakan. Terutama sekali lagi. Untuk anda yang suka. Selfie mengabadikan momen. Dalam bentuk foto dan video. Dan di range. Dari 4 juta lebih. Ya taruh lah. 5 juta sampai 7 juta. V30e dan V30. Ini sudah sangat mumpuni. Mau naik dari seri yang lain. Tapi menginginkan V. Ya ini menjadi pilihan. Bisa dapat opsi yang lebih murah. Kalau memang belum bisa naik ke V30 atau V30 Pro. Jadi anda tetap dapat seri yang V. Di V30e. Dengan kelebihan-kelebihan tadi. Kalau baterai maka lebih gedean ini loh. Daripada V30. Betul. Sedikit beda sekitar 500 mAh. Itu mungkin karena V30e ini. Keluar terakhir. Dirilis terakhir. Jadi dia. Menjawab. Konsumen Vivo yang sudah menggunakan. Mungkin ya. V30 maupun V30 Pro. Oke. Itu dia tadi. Vivo V30e. V30e. Apakah cocok untuk anda? Silahkan dicoba dari Vivo. Terima kasih buat teman-teman dari Vivo. Yang sudah memberikan V30e. Untuk kita review. Sampai ketemu di review lainnya. Fomotech lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya Alfie lagi. Saya Alfie lagi. Mumpung ada V30.